selamat pagi teman-teman semua jadi disini saya akan melanjutkan lagi contoh-contoh pembahasan soal limit jadi disini soalnya berbeda jadi saya tuliskan soalnya jadi limit x menuju a dari x kuadrat minus dalam kurung a plus 1x plus a per x pangkat 3 minus a pangkat 3 sama dengan berapa jadi pilihannya yang pertama yang a itu ada a plus 1 per 3a terus yang b itu adalah a minus 1 per 3a kuadrat terus yang c itu adalah a minus 1 per 3a terus yang d itu adalah 0 dan yang e itu adalah tidak direfinisi jadi kalau misalnya ada soal seperti ini sebenarnya sama saja dengan minggu lalu ya jadi kita pakai pemfaktoran untuk menyelesaikan soal seperti ini jadi pada kasus ini pembilang dan penyebutnya itu semua difaktorkan sehingga nanti ada yang dibagi nanti kalau misalnya ada yang dibagi nanti di pembilang itu tidak akan ada yang membuat hasilnya jadi per 0 jadi seperti itu ya jadi itu tujuannya memang apa difaktorkan jadi kalau penasaran langsung aja lihat ya pembahasannya jadi yang pertama kita akan memfaktorkan dari pembilang dulu jadi pembilangnya kan ini x kuadrat minus a plus 1x plus a nah ini kita mesti faktorkan dulu seperti biasa kalian gak usah bingung kalau misalnya ada a atau gimana kalau misalnya gak ada angka seperti biasanya gitu ya kalian gak usah bingung kalian tetap berpikir bahwa kita harus mencari dua angka yang kalau dikali itu akan menjadi a yang ditambah itu akan menjadi min a plus 1 ini dikali dan ini ditambah dan kedua angka yang memenuhi tersebut itu adalah min a dan min 1 min a dan min 1 kalau kalian ingin coba cek lagi min a kali min 1 kan sama dengan a tuh terus min a kali min tambah min a tambah min 1 itu sama dengan min a min 1 atau bisa kita ubah menjadi seperti ini jadi sama aja kan maksudnya kan jadi hasil pemfaktorannya akan menjadi x min a x min 1 ini untuk yang pembilang selanjutnya untuk yang menyebutnya x pangkat 3 minus a pangkat 3 nah ini 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 mungkin kalau bisa kita pakai pemfaktoran yang biasa mungkin tidak ketemu ya persamaan yang memenuhi x pangkat 3 minus a pangkat 3 maksudnya kalian kan tidak pernah didiktir guru kalian bahwa oh x pangkat 3 minus a pangkat 3 tuh begini loh hasil pemfaktorannya kok kalian yang memang benar-benar hafal maka x pangkat 3 minus a pangkat 3 itu kita bisa faktorkan menjadi x min a dikali dengan x kuadrat plus ax plus a kuadrat ini kok kalian memang hafal dari sananya memang kalian sudah dijelaskan oleh guru kalian bahwa hasil faktoran ini itu ya begini hasilnya cuman kalau misalnya kalian ingin tahu bagaimana dapatnya ya kalian coba cek aja kalian tinggal bagi x pangkat 3 minus a pangkat 3 dengan x min a misalnya kalian mesti coba-coba dulu jadi seperti biasa ya x pangkat 3 dibagi x jadi x pangkat 2 x pangkat 2 maaf selesai itu ini kali kesini jadi x pangkat 3 sini kali kesini jadi minus ax kuadrat lalu dikurang oke setelah dikurang maka ini hasilnya jadi hilang dan ini kalau dikurang menjadi minus a pangkat 3 plus ax kuadrat atau kita bisa tuker tempahnya jadi ax kuadrat minus ax pangkat 3 setelah itu seperti biasa dibagi lagi ax pangkat 2 dibagi dengan x akan menjadi ax plus ax ya ax sendiri akan dikali jadi x jadi ax kuadrat minus a pangkat 2x dikurang lagi ini gak usah diikut dikurang jadi dia hasilnya ini akan habis dan ini akan menjadi minus minus a pangkat 3 plus a kuadrat x oke kita bisa tuker tempatnya menjadi a kuadrat x minus a pangkat 3 oke a kuadrat x dibagi dengan x maka dia akan menjadi a kuadrat kali lagi jadi a kuadrat x minus a pangkat 3 dan hasilnya akan menjadi 0 jadi ini hasilnya kan oke jadi sama aja berarti yang namanya x pangkat 3 minus a pangkat 3 itu merupakan hasil perkalian dari x min a dengan x kuadrat plus ax plus a kuadrat jadi kita udah buktikan disini ya jadi bagi teman-teman yang masih belum mengerti tentang proses pembagian yang seperti ini mungkin kalian harus belajar dulu sebelumnya atau kalau misalnya setelah video ini kalian lihat dan kalian coba renungkan kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan klik komen ketik di komen nanti saya akan jawab oke jadi udah dapet ya hasil faktorannya jadi yang pertama untuk pembilang yang ini dan untuk penyebut yang ini setelah itu ganti persamaan di atas menjadi hasil pembilang hasil pemfaktorannya itu jadi kita bisa tulis limit x menuju a x menuju a itu kan tadi pembilangnya kan ini kan dia udah difaktorkan menjadi x min a dikali dengan x min 1 dibagi dengan penyebutnya ini x min a dikali dengan x kuadrat plus a x plus a kuadrat oke nah disini kan ada sama-sama x min a nih x min a nya bisa saling dibagi atau langsung sekalian bisa dicoret namanya jadi yang tersisa itu cuma limit x menuju a x min 1 per x kuadrat plus a x plus a kuadrat oke setelah ini kan gak ada lagi yang kita bisa faktorkan lagi kan ini udah gak bisa difaktorkan lagi nih nah kalau udah gak ada lagi yang bisa difaktorkan maka kita langsung masukin aja x nya kita ubah jadi a jadi setiap yang mengandung x kita ubah menjadi a maka kita bisa tulis disini menjadi a min 1 per x kuadrat berubah jadi a kuadrat plus a x berarti a kali a ditambah dengan a kuadrat jadi a min 1 per a kuadrat plus a kuadrat plus a kuadrat atau hasilnya sama aja dengan a min 1 per 3 a kuadrat jawabannya itu adalah B terima kasih di 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 Terima kasih.